Oficial Pemain Persipasi Bekasi berusaha menyerang Wasit sesaat setelah Wasit meniup-liup tanda pertandingan usai. Mereka bahkan mengejar Wasit hingga ke ruang ganti. Mereka menganggap Wasit membela tim tuan rumah Grisik United yang menang dengan skor 2-1. Mereka juga menjadi seorang anggota panitia pelaksana Grisik United yang diduga memukul pemain Persipasi. Rencananya, ofisial Persipasi akan membuat laporan ke PSSI terkait kericuhan yang terjadi di Stadion Gelora, Jakarta, Samudera, Grisik, Jawa Timur selasa sore itu. Hasil pertandingan itu membuat Persipasi Bekasi gagal lolos ke 16 besar Liga 3.